Kantor Sekretariat Lembaga Masyarakat LPM Rumah Duafa di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi, digeledah petugas Polres Cimahi selasa siang. Anna Sumarna, tersangka pemalsu Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pun dibawa dalam penggeledahan ini. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut pengembangan kasus, termasuk mencari barang bukti baru. Dalam penggeledahan selama tiga jam ini, petugas menyita sejumlah dokumen dan kartu BPJS. Tersangka Anna Sumarna diduga mulai memalsukan Kartu BPJS Kesehatan sejak Juli 2015. Sekitar 810 kepala keluarga sudah mendaftarkan diri. Terkait dengan pengembangan penyidikan, tentunya kami akan melakukan pengembangan untuk mencari alat bukti lain. Dan salah satunya dengan tindakan-tindakan seperti ini yaitu melakukan penggeledahan dan penyitaan alat bukti lain. Di Arjasari, Kabupaten Bandung, aparat desa setempat membuka posko pengaduan korban kartu BPJS palsu. Selain untuk menampung laporan warga yang dirugikan, posko dibuka untuk mengetahui jumlah korban kartu BPJS palsu. Kemungkinan ini kasus BPJS palsu itu mungkin-mungkinan pertama, karena ini baru pendataan kemarin itu, ada pelaporan dari warga terus didata, baru 65 kan yang terdata. Nanti saya akan membuat posko pengaduan BPJS palsu. Intinya, berapa orang masyarakat kami yang kena BPJS palsu itu. Saat ini korban BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung berjumlah 70 orang. Kartu diketahui palsu saat korban berobat ke puskesmas. Seorang wanita berinisial D yang diduga pelaku pemalsuan kartu BPJS saat ini sudah diamankan polisi. Jimmy Martino, Adi Rianto, melaporkan untuk NET.